Jokowi Dodo Momen tersebut terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, di mana salah satu partai koalisinya, yaitu Partai Nasdem, juga terlibat. Pada saat itu, Prabowo harus mengakui kemenangan Jokowi sebagai presiden dua periode. Kondisi ini kembali diceritakan oleh Prabowo saat menyampaikan pidatonya pada acara penutupan Kongres ketiga partai Nasdem, Selasa, 27 Agustus 2024, malam. Prabowo mengungkapkan bahwa setelah kalah dua kali dari Jokowi di Pilpres, ia mencoba bergabung dan meminta arahan mantan wali kota Solo tersebut pada Pilpres 2019. Saya dulu rivalnya Pak Jokowi Mas Brewok, Surya Paloh, ini tahu saja mana yang kuat. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, kalau bergabung, mungkin saya dapat ilmu, ujar Prabowo dalam pidatonya di Jakarta Convention Center, GCC, Senayan. Singkatnya, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto akhirnya bergabung, mulai dari susunan Kabinet Indonesia Maju. Prabowo kemudian ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan RI, Menhan. Prabowo berujar, apa yang disampaikannya ternyata kenyataan, dan akhirnya ia menang di Pilpres 2024. Jadinya beliau ajak saya bergabung, dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya, ujar Prabowo. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga sempat mengenang Surya Paloh, yang pernah satu partai dengan dirinya di Golkar, Pak Surya Paloh dan saya berjalan jauh, kita sama-sama alumni dari almamater yang sama. Almamater beringin, logo partai Golkar, kata Prabowo. Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa saat di Golkar, Paloh adalah atasannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, sementara Prabowo hanya anggota. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.